Terjerumusnya seorang hamba di dalam dosa Itu pada hakikatnya adalah hal yang lumrah dan biasa Karena kita diciptakan oleh Allah Memiliki syahwat Berbeda dengan malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya Yang tugas mereka hanya bertasbih Memujikan dan menyucikan Allah Ada pun kita sebagai manusia yang tercipta dari tanah Sudah ditentukan, ditakdirkan melakukan dosa Rasulullah SAW bersabda Andai kata kalian tidak berbuat dosa Niscaya Allah akan mengusir kalian semuanya dari muka bumi Allah akan hilangkan manusia dari muka bumi Allah akan datangkan manusia-manusia yang lain Yang mereka berbuat dosa Mereka melakukan tindakan nista Lalu mereka Memohon ampun kepada Allah Dan Allah mengampuni mereka Menghuni surga bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa Maka kita tidak boleh sok suci Kita semua pernah melakukan dosa Siapa diantara kita yang merasa bersih Suci tidak pernah melakukan dosa Andai kata dosa itu ada aromanya Niscaya tidak Niscaya kita tidak akan saling berkumpul di tempat ini Andai kata setiap kali kita berbuat dosa Akan muncul bintik-bintik hitam di wajah kita Entah bagaimana kiranya kita akan mendapati wajah kita Tapi subhanallah Allah itu maha pengampun Dan Allah itu ar-Rahmanir-Rahim Allah membuat sebuah catatan Ketika menyelesaikan penciptaan langit dan bumi ini Allah membuat sebuah catatan Yang catatannya itu ada di sisi Allah di arshnya Isi catatan itu berbunyi Inna rahmati tasbiku ghatabi Sesungguhnya rahmatku Sesungguhnya kasih sayangku Mendahului amarahku Setelah kita melakukan dosa Ada dua malaikat yang mencatat Malaikat rahmat dan malaikat azab Malaikat yang mencatat kebaikan Tadkala seorang hamba melakukan dosa Rasulullah s.a.w. bercerita Bahwa komando berada di tangan malaikat pencatat kebaikan Ada yang mencatat Tapi malaikat pencatat kebaikan Berkata kepada malaikat pencatat keburukan Tadkala hamba melakukan dosa Tunggu dulu jangan kau tulis La'allahu yatub wa yastaghfirullah Mungkin dia tobat nanti Mungkin dia memohon ampun kepada Allah Itu besarnya rahmat Allah Ketika seorang melakukan dosa Allah catat satu dosa Satu dosa Dosa Satu kesalahan dalam catatannya ada satu Berbeda dengan kebaikan Kita berbuat baik satu kali Allah lipat gandakan menjadi sepuluh Bahkan tujuh ratus kali lipat Tadkala seorang niat berbuat baik Lalu tidak bisa melaksanakannya Allah catat pahala buat dia Sebaliknya Tadkala seorang hamba niat berbuat jahat Niat berbuat dosa Allah gak catat Apabila dia mengurungkan niatnya Subhanallah Berbicara tentang penghuni surga Di surat Ahli Imran Allah bercerita Bahawa mereka bukan orang-orang Yang tidak pernah melakukan dosa Allah berfirman Bersegeralah kalian Menuju kepada ampunan Allah Dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi Kata-kata surga Insya Allah Sering kita dengar Bahkan kita sering mengucapkannya Memohon surga kepada Allah Tapi ternyata Karena seringnya kata-kata itu mungkin didengar Tidak membuat perubahan di diri kita Gak ada semangat yang begitu dahsyatnya Wasariu bersegeralah menuju surga Biasa aja Tapi kalau dikatakan kepada orang-orang Kepada umat manusia Kau cepat-cepat tuh Ada pembagian duit 10 juta Ada pembagian duit 10 juta Dimana di masjid sana Saya yakin seluruh penduduk Bandung Insya Allah kumpul di sana Tapi disuruh bersegera ke surga Santai dia Seorang sahabat Nabi Umair bin Hammam Al-Ansari Ketika perang Uhud Atau perang Badar Rasulullah s.a.w. mengatakan Qumu Qumu ila jannatan arduhas samawatu wal ard Kalian berdiri semua Belanjaklah semua Menuju surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Umair bin Hammam Berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Jannatun arduhas samawatu wal ard Itu surga luasnya seluas langit dan bumi Kita bisa lihat Luas bumi ini dibandingkan Dengan luas Galaksi Bima sakti Kecil Gak kelihatan Bagaimana surga itu seluas langit dan bumi Umair bertanya Gimana surga yang luasnya seluas langit dan bumi Kata Nabi s.a.w. Naam Jannatun arduhas samawatu wal Iya betul Luasnya surga itu seluas langit dan bumi Bakhin Bakhin Kata Umair Bakhin-bakin itu ucapan takjub Heran Maka Rasulullah bertanya kepada Umair Ya Umair Apa yang membuat engkau Mengatakan Bakhin Apa kata Umair Enggak Nabi Ucapan itu sekedar Karena ada harapan di hatiku Aku menjadi penghuni surga Ini mau perang nih Akhirnya Rasul s.a.w. mengatakan Kepada Umair Anta min ahliha Engkau termasuk penghuni surga Wahai Umair Subhanallah Kesaksian dari Nabi Sedangkan dia masih di muka bumi Akhirnya Umair mengeluarkan tamarat Beberapa butir kurma dari sarung pedangnya Dia keluarin Dia mau makan Supaya dia lebih kuat Untuk berperang Mulai dia makan Akhirnya dia teringat Dengan surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Apa kata Umair bin Hammam Andai kata aku hidup Sampai menghabiskan kurma-kurma ini Itu kehidupan yang panjang Kata dia Dilemparkan kurma-kurma itu oleh Umair Dan Umair lari Ketengah medan kapal perang Lalu dia tewas Menuju surga Allah Yang luasnya Seluas langit dan bumi Siapakah mereka Mereka adalah orang-orang Yang suka berinfak Subhanallah Allah menyebut penghuni surga Adalah orang-orang Yang berbuat baik kepada manusia Kenapa Kalau urusan Hablum minallah Solat Itu yang dapat faedah Siapa Kita sendiri Orang yang rajin Solat Yaudah kau dapat faedah Tapi takkah dia berbuat baik Kepada orang lain Fisarra wa barra Dalam kondisi suka Dalam kondisi Luka Dalam kondisi susah Dia terus berinfak Untuk Allah Dia menjaga Amarahnya Memaafkan orang lain Dan Allah cinta Terhadap orang-orang Yang berbuat baik Penghuni surga itu Adalah orang-orang Yang apabila Berbuat dosa Bahkan berbuat keji Berbuat dosa besar Subhanallah Apa yang mereka lakukan Zakarullah Mereka ingat kepada Allah Dia tahu Allah Ar-Rahmanirrahim Yang senantiasa dia makan Ketika dia tidak makan Dia sebut nama Allah Bismillah Dan Allah memulai kitabnya Dengan Ar-Rahmanirrahim Zakarullah Dia ingat sama Allah Fa-staghfaru li dhunubihim Lalu orang-orang ini Memohon ampun kepada Allah Atas dosa Yang mereka lakukan Siapa yang bisa Mengampuni dosa Kalau bukan Allah Jilal Jilal Walam yusiru Ala maafalu Nih Sifat penghuni surga Dia melakukan dosa Naam Tapi mereka tidak Terus-terusan Dalam dosanya Dia sudah tahu Berbuat dosa Dia berhenti Berusaha menarik dirinya Orang yang seperti ini Allah ampuni dosa Dosanya Allah ampuni dosa